Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Yon Bici oke pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat nasi goreng BPJS seperti yang lagi rame ya di negara kita BPJS sedang dibahas terus untuk masalah-masalah dengan keterkaitan dengan surat-menyurat atau penggunaannya oke gak usah panjang lebar di sini BPJS saya menggunakan bakso pete ceruan dan sosis BPJS untuk sayurnya saya memakai ini ada daun bawang caisim juga kol dan tentunya ada nasi oke untuk kalian yang baru menemukan channel saya ini terima kasih silakan like dan komen serta share bagaimana video saya ini bermanfaat langsung saja kita bahas atau kita buat nasi goreng BPJS nya yang jelas kita bukan BPJS yang lagi ini BPJS adalah bakso pete ceruan dan sosis oke langsung saja kita ke wajan pertama-tama panaskan wajan dan dikasih sedikit minyak tunggu sampai minyaknya mendidih atau umup lalu sambari kita menyiapkan satu butir telur kita buat nasi goreng BPJS BPJS ini enak dan juga marki ya yummy citut seperti itu oke nah kita masukkan telurnya satu butir saja kalau berselera ya tambahkan dua atau tiga telur juga akan lebih mantap dan lebih mengenyangkan atau membuat tenang kalau kita biasa nasi goreng diorak-arik seperti ini atau diceplok juga selera saja kita masukkan bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, ebi, dan merica seperti ini ya kita buat nasi goreng BPJS BPJS jangan cuma dibahas tapi goreng seperti ini malah mengenyangkan yang jelas nah kita tambahkan petai nya dulu agar layu kita aduk dengan skill masing-masing boleh slow motion atau cepat seperti ini tambahkan bakso, sosis, juga jeruan BPJS yang jelas dilengkapi ya ini saya tidak menggunakan ayam, ayam suir karena ini saja sudah banyak banget bakso, petai, jeruan, dan sosis kita tambahkan nasi nya secukupnya seperti ini kita aduk agar rata seperti ini sambil ditekan-tekan biar nasi yang menggumpal itu hancur kita tambahkan garam, vetsin, sedikit saja merica oke kita disini menggunakan cabai utuh atau tidak dipotong seperti biasa yang nanti bila mana kurang bisa untuk dicegit atau digigit biar mau nyos gitu ya ini satu tempat batang cabai ini lalu kita tambahkan kecap nah kita menggunakan kecap bangu karena apa kecap bangu itu kuningnya itu keemasan enak tidak lengket pokoknya bangu gitu loh ya seperti ini kita tambahkan sedikit lagi juga pakai saus tiram sedikit saja sudah terlihat sudah tercium baunya nah seperti ini kalau sudah seperti ini siap kita angkat kita siapkan piringnya lalu kita angkat seperti ini oke nah inilah nasi goreng BPJS full topping nah seperti ini bakso petai jeruan dan sosis bisa ditambahkan dengan topeng yang lainnya telur atau apa diatasnya untuk lebih berselera terima kasih yang sudah menyaksikan silahkan like komen serta share dan tentunya subscribe channel saya ini agar lebih bersemangat untuk memberikan konten-konten yang lain tak banyak kata lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam yami cidut selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya